Halo guys, kalian tau gak disini saya mau bikin apa? Ya, disini saya mau bikin seblak guys Untuk yang pertama, saya potong-potong dulu sosisnya seperti di video ini Ayo siapa disini yang udah pernah bikin seblak? Gimana? Gampang gak? Resipnya itu mudah banget loh guys Nah, kemudian saya potong-potong sayurannya nih guys Sayurnya ini biar ada hijau-hijauannya di seblaknya guys Dan setelah itu, saya rebus nih cekir ayamnya Kemudian kalau bumbunya itu gampang banget Cuman ada cabai rawit, terus bawang putih, bawang merah, dan kencur juga nih guys Gampang sekali guys Nah, kemudian saya diikat air dulu untuk merebus si kerupuknya guys Untuk bahan-bahannya itu ada telur, ada sayur, ada cekir ayam, ada sosis, dan ada juga mie telur guys Nah, kemudian kita langsung tuangkan bumbu yang sudah di blend tadi Kemudian di aduk-aduk guys Nah, jangan lupa kalau sudah mendidih, langsung kita masukkan saja kerupuknya guys Langsung saya selap Nah, setelah itu kita langsung masukkan telur Disini saya menggunakan telurnya 3 butir saja Karena mau membuat dengan porsi yang banyak, langsung kita titihkan airnya Langsung masukkan sosis Saya disini menggunakan sambal ya guys Langsung kita masukkan semua yang sudah kita siapkan tadi Jangan lupa kasih bumbu, micin, garam, penyedap rasa Seperti masako Langsung kita masukkan semuanya guys Nah, ini dia seblak ala aku guys Dan yang pasti ala temanku juga Karena disini saya membuatnya tidak sendirian Karena dengan porsi yang banyak juga Langsung kita coba guys Hmm, ini rasanya enak banget Pedasnya kerasa banget Selamat menikmati